cara mengatur gaji 3 juta dan harus bayar kontrakan disini aku bagi 60% kebutuhan fix atau tetap setiap bulannya yang pasti keluar enggak bisa diganggu-gugat ya karena itu kalau 60% dari 3 juta adalah 1.800.000 untuk biaya tetap nah apa aja sih biaya tetap setiap bulannya yang harus pasti wajib keluar enggak boleh diganggu-gugat nah disitu ada bayar kontrakan nah budget disini paling murah itu 650 ya untuk kontrakan rumah tangga tapi kalau bisa cari yang dibawa segitu atau cari yang biayanya 650.000 aja sebulan dan sudah termasuk listrik kalian bisa cari di Facebook banyak banget kontrakan-kontrakan sesuai daerah yang kalian mau tempatin ya teman-teman dan yang kedua belanja bulanan itu 300.000 apa aja sih belanja bulanan itu nah disitu dalamnya ada sabun sampo pasta gigi minyak gula garam sasa Royco kurang lebih 300.000 bisa jadi ditambahin jajan-jajanan kecil supaya kita nggak jajan di luar dulu nah yang ketiga itu adalah belanja mingguan 600.000 nah aku pakai yang 150.000 minggu per minggu kenapa aku bilang per minggu karena belanja mingguan itu bisa lebih irit dibanding kita belanja setiap hari ke tukang sayur karena kenapa aku bikin seperti ini aku sudah pernah mencoba metode ini dan Alhamdulillah berhasil terus lanjut sedekah 75.000 itu dari 2,5 penghasilan kita ya teman-teman walaupun sekecil apapun penghasilan kita kita wajib banget untuk bersedekah nah ini aku nggak fixin 75.000 ya cuman ini hitungan dari 2,5 persen kalau masalah sedekah terserah kalian aja ngaturnya mau dilebihin boleh tapi jangan dikurangin dan lain-lainnya aku tulis 175.000 misalkan kayak dana darurat contohnya kayak ada undangan atau tiba-tiba sakit kita kan nggak ada yang tahu ya pokoknya dan lain-lainnya itu kalau nggak dipakai kita bisa save lagi nah kita harus nyiapin amplop-amplop aja yang murah meriah nggak perlu pakai dompet-dompet yang mahal gitu nah untuk memisahkannya kita pakai amplop putih aja beli di warung harganya cuma 500 rupiah yang mahal terakhir ke makasih nah yang ini belanja belanja mingguan nah mingguan itu kan tadi totalnya 600 ribu ya perminggunya itu 150 ribu jadi setiap minggunya kita bawa ke pasarnya itu 150 ribu aja jangan dibawa semua nah sebelum kita belanja ke pasar kita catat dulu nih apa yang kita beli seperti cabai, bawang merah bawang putih telur, ayam atau ati ampelannya atau sayapnya doang atau pahanya doang, atau cekernya doang yang penting memenuhi kebutuhan protein kita nah lebih hemat bisa lebih sehat karena kita yang masak kita bisa lebih bersih kan kebersihannya kita tahu kematangannya pas gitu nah ini tuh belanja bulanan yang 150 ribu kalau aku alhamdulillah banget cukup dan kalau bisa cari informasi pasar sayur termurah di daerah kalian per minggu per minggu per minggu 150 ribu dan disitu harus ada seperti protein hewani kayak ayam, telur terus protein nabatinnya kayak tempe, tahu dan sayur-sayurannya nah disini kan udah ya belanja bulanan dan belanja mingguannya lalu disini sedekah kita tulis sedekahnya sedekah 2,5% dari penghasilan kita nah kalau misalkan gajinya saya cuma 3 juta kat tetap gitu gak ada tambahan service gak ada tambahan bonus nah berarti 2,5 nya adalah 75 ribu dari 3 juta nah namanya sedekah terserah kalian makin banyak kita mengeluarkan makin banyak pula kita dapetnya itu sistem aku nah disini misalnya mau dikeluarinnya langsung tiap gajian langsung dikeluarin 75 ribu itu terserah atau mau dikumpulin dulu di dalam sini itu juga gak apa-apa nah sedekah itu bisa ke pada orang-orang terdekat kita misalnya akak aku mau ditaruh dulu akak barangkali saudara-saudaraku masih membutuhkan akadimunan jengguannya tapi dalam hal kita ikhlas sudah gak apa-apa kita pinjamin segini mau dibayar terserah gak juga gak apa-apa nah ini 2,5% dari apa namanya gaji kita nah poin yang kedua adalah 30% untuk disimpan nah kenapa aku pakai 30% untuk disimpan jadi gak perlu banyak-banyak karena kalau kita nabungnya banyak misalkan 50% kita tabung tapi kita kebutuhan kita itu kurang pasti kita akan mengambil dari tabungan itu kita ambil ah kurang masih ada di tabungan kita ambil jadi makanya gak usah terlalu besar dulu aku pakai yang 30% dari penghasilan nah 30% dari 3 juta adalah 900 ribu nah jika kita konsisten dengan 30% dari gaji kita yang 900 ribu selama 5 tahun kita bisa mengumpulkan mengumpulkan uang 54 juta rupiah dalam 5 tahun teman-teman jadi kita intinya harus ada niat yang pertama dan harus konsisten jangan diambil-ambil nah dan yang terakhir itu adalah 10% untuk hobi kesukaan jajan jalan-jalan sebesar 300 ribu rupiah kalian bisa atur misalkan minggu pertama kita mau ke mall beli boba atau sekedar jalan-jalan itu dialokasiin dari 10% ini gak mungkin kan kita setiap minggu jalan jajan kan disini aku ngebahasnya tentang cara menghemat keuangan dan mengaturnya jadi yaudahlah jalan-jalan dan jajan sekedarnya aja sesuai budget kita ya teman-teman dan disini adalah menurut pengalamanku yang pernah aku terapin dalam kehidupan aku jadi walaupun gaji kita bertambah penghasilan kita tambah tapi gaya hidup kita usahakan tetap sama dan jangan dilebihin dan ditinggiin oke thank you for watching my youtube channel jangan lupa like komen dan subscribe semoga video ini bermanfaat dan kalau misalkan video ini bermanfaat silahkan di share dan komen di bawah ya mau video selanjutnya untuk apa bye assalamualaikum